Mersa Jemaah Haji Klotar 18 Banjarmasin telah berpindah ke Madinah pada Selasa 9 Juli 2024. Perpindahan ini dilakukan jelang kepulangan para Jemaah Haji ke Indonesia. Sebanyak 319 Jemaah Haji dan 8 petugas Haji Klotar 18 Banjarmasin dilepas langsung Ketua Sektor 8 Makkah Ahmad Bahir beserta jajaran. Para Jemaah ini diberangkatkan dari Makkah ke Madinah pada Selasa Siang pukul 12.00 waktu Arab Saudi. Para Jemaah berangkat menggunakan 8 buah bus sesuai dengan rombongan masing-masing. Hari ini kita melakukan prosesi pemperangkatan penerokan dari Kota Madinah. Dari Kota Madinah, ini yang berangkat hari ini adalah BDJ 18 berjumlah sekitar 319. Mudah-mudahan percanaannya dimudahkan dengan Allah SWT, dilancarkan dan diselamatkan dari sini sampai Kota Madinah, dari Kota Madinah sampai ke Tanah Air. Sekali lagi ucap terima kasih kepada Ketua Klotar BDJ 18. Ketua Klotar BDJ 18 Banjarmasin Muhammad Raihan Fuadi menjelaskan, nantinya para Jemaah Haji ini terbagi menjadi dua hotel, yakni Hotel Ar-Rajuan Al-Devayah dan Royal Saadah. Sebelum meninggalkan Kota Makkah, puluhan Jemaah Haji Klotar 18 Banjarmasin menyempatkan berziarah di sekitar Kota Makkah hingga Jodah. Para Jemaah ini mengunjungi Museum La Maudi, Masjid Kisas, Magam Siti Hawa hingga berwisata di Laut Merah. Diketahui 319 Jemaah dan 8 petugas Haji Klotar 18 Banjarmasin dijadwalkan terbang dari Madinah menuju Banjarmasin pada Rabu 17 Juli 2024 pukul 4.40 waktu Arab Saudi. Para Jemaah diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 8218 dijadwalkan tiba di Banjarmasin pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 8.35 Wita dan tiba di Tabalong di hari yang sama pada pukul 16 Wita. Tim Liputan Haji Klotar 18 Banjarmasin melaporkan.